Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini yang saya hormati pertama pengatur saya ini Profesor Vektor Haji Maskuri Yang cara ngomong tidak kayak profesor Tapi kayak jurgam Jadi kalau ciri utama akademisi itu Kalau ngomong itu teduh, datar, runtut Sehingga memaksa orang lain itu menerima Karena runtutan logika yang terbangun Kalau ini tidak sepoknya kasar Pokoknya orang itu Ini agak tidak lazim Dalam dunia ilmu Semua wakil rektor Semua yang hadir yang saya hormati Saya Seperti yang dikatakan moderator Bapak Anwar Bahwa memang Saya tidak boleh terikat sama yang di belakang ini Karena ini Kayak apa ya Ada satu madab yang anak-anak Unisma semuanya harus tahu Teman-teman di Unisma Menjelaskan itu tidak lebih baik Jadi Karena seakan-akan belum melakukan Indonesia itu Dulu kedatangan Islam Itu tidak pernah dipertentangkan Antara Islam dan negara Sehingga diskusi itu sudah salah Karena Para wali itu tidak pernah Mempertentangkan Islam dan Keindonesiaan Atau kebinikan Satu bahwa Para wali itu Misinya dakwah Dimana-mana dakwah itu Pasti ketemu yang berbeda Mulai beda agama Beda pilihan madhab Beda tradisi Beda kultur Jadi itu tidak perlu dipertantangkan Tapi malah itu Jadi lahan dakwah Sehingga kita-kita ini Kalau diminta diskusi Hubungan negara dan agama Malah bingung Memangnya kenapa Itu seperti dulu zaman P4 Saya punya kawan di Jogja Teman saya nulis tafsir Profesor ini Itu pernah zaman Pak Erto Disuruh sosialisasi P4 di Papua Apa hubungan Pancasila dan UUD 45 Itu orang Papua jawab Hubungannya baik-baik saja Pak Yang unik itu ketika disuruh baca Pancasila Satu Pancasila Dua Ketuhanan Yang Maha Esa Akhirnya enam kan Kenapa Pancasila jadi enam Yang unik itu ketika ditanya Ini saya melihat langsung di TV 7 itu Indonesia aku itu Ada anak-anak kecil ditanya Bendera ini milik siapa Bendera merah putih Jawabannya apa Milik sekolahan Pak Karena memang milik Milik sekolahan Yang tanya itu kaget Milik sekolahan Pak Nah tentang tema ini Mohon dibaca ini langsung Star ya langsung serius Karena tadi sudah Kayak jurkam tadi ini yang langsung Khas Khas ilmuwan Ini sebagai penghormatan saya pada Unisma ini khas keilmuwan Imam Zuhri adalah gurunya Imam Malik Ya saya ulang lagi ya Imam Zuhri adalah gurunya Imam Malik Halaman 29 Ini langsung Star saya baca Halaman 29 Ini terutama yang Para penggawa-penggawa ini Saya baca ya Ini tek Tidak ada yang saya ubah Memang persis seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Yakulu Zuhri Ini gurunya Imam Malik Fama futiha fil islami fathun qablahu Kana a'adzuma minhu Innama kanal kita lu Khaithul taqon nasuh Falam makana til hudnatu Wawadu atil harbu Aamanan nasuh Ba'duhun ba'duh Wal taqaw fatafawadu Fil hadith wal munaza'ah Falam yaklim ahadun bil islami Ya'kilu se'an Illa dakhula fihi Walakot dakhulataini Kassanaten Miflumangkana fil islam qabla Terus ini ngomongnya harus santai Gak boleh provokatif Hal begini Kita tahu dalam perdamaian hudebiya Itu poin-poinnya itu semuanya merugikan islam Di antaranya adalah Jika yang islam masuk kafir Harus dibiarkan Karena berarti masuk ke habitat asli Karena nabi sebelum jadi nabi Komunitas pokok itu kafir Sehingga kalau islam masuk kafir Kembali ke habitat Tapi kalau islam masuk kafir Apa kafir masuk islam itu harus Dikembalikan Karena dianggap bid'ah Maka kalau kamu dituduh bid'ah itu Tenang saja dulu nabi itu ya dituduh Cikta bidinin muhtas Kamu datang dengan agama yang baru Cuma gak diteruskan Jadi orang-orang kafir dulu Kalau ngomentari nabi Cikta bid'inin muhtas Kamu datang dengan agama yang apa Nabi nurut Semua perjanjian yang merugikan islam itu nabi nurut Tapi nabi hanya minta satu hal Jangan ada perang 10 tahun Dan orang boleh seminar Boleh diskusi tentang islam Ya ini dengerin betul ini Jadi saya gak akan provokatif Ini pakai logika Nanti bisa dipakai Desertasi dokter Tapi saya minta Orang boleh diskusi Boleh seminar tentang Islam Akhirnya saat itu juga Ada orang Yang masuk islam Di depan Tulisan itu belum kering istilahnya Datang ke situ Namanya Abu Jandal bin Suhail bin Amr Itu datang ke nabi Ya Rasulullah saya ini mau masuk islam Kata orang-orang kafir Ini pertama Muhammad Kamu komitmen gak sama perjanjian Kalau kamu komitmen harus kamu kembalikan Nabi bilang Ya Abah Jandal kamu kembali ke mereka Ke habitat mereka Itu menjadi kafir Di komunitas kafir maksudnya Akhirnya Mangis Umar Seidina Umar itu Mendekati Abu Jandal Kemudian memberi isarat Supaya ngambil pedangnya Jadi isaratnya Suang ini dibaca orang-orang kafir Tapi Abu Jandal gak mau Sehingga cerita akhirnya kembali Ke komunitas kafir Tapi yang dikatakan Imam Zuhri Cara analisis Ini gak bisa pakai provokatif Harus pakai analisis Inama kanal kita Lu khai fultakon nasu Yang namanya perang Itu menjadikan orang Gak berpikir jernih Ini poin yang diambil oleh Rasulullah Kalau dibahasakan Nabi curi kesempatan Masa Nabi dikatakan Mencuri Meskipun itu hanya bahasa Gak mungkin Kita bahasakan seperti itu Saya ulang lagi Kenapa ada perang berkesinambungan Sampai tahun ke-8 Hijriah Mulai tahun ke-2 Ada perang badar Sampai tahun ke-8 Hijriah Itu perang terus Nabi sama orang kafir Perang terus Akibatnya apa Pak Frosier? Namanya perang itu Ya gak kau bermikir Pokoknya agar ketemu Islam perang Islam ketemu kafir perang Enggak kau bermikir Padahal Islam itu Bisa diterima oleh akal sehat Harus lewat diskusi Lewat pengamatan Lewat pemikiran Lewat pengendapan Berpikir Makanya Nabi tahu Ini masalah besar Kalau orang perang terus Itu gak kau bermikir Islam Enggak sempat diskusi tentang Islam Makanya Nabi hanya minta satu poin Oke Perjanjian ini Satu rutin semua Tapi saya minta Orang kafir Semuanya boleh mendiskusikan Islam Boleh seminar tentang Islam Mereka bilang Iya Pada pikiran mereka Diskusi paling pilih Ternyata betul Ada diskusi Terus temanya gini Kira-kira bener di Muhammad Abu Jahal Terus Tuhan Muhammad Sama Tuhan Abu Jahal itu keren mana? Diskusi Tuhan Muhammad itu Kholikus Samawati Wal Ardi Yang menciptakan langit bumi Sebagaimana kampanyanya Muhammad Ya mereka masih jangkar Hilang Muhammad Kalau Tuhan kita Ya berhala itu Yang kita bikin Yang kadang rusak Yang kadang kudanan Terus Lemutan Terus diskusi Kita tahu kok bener pengirannya Muhammad Terus Muhammad Abu Jahal Mulai disik Muhammad itu Rata bodoh nih Mulai dulu Muhammad itu gak pernah bohong Abu Jahal Waduh Waduh Bodoh nih Ngongkonan Terus Ribet kan Dan semua diskusi itu Mengarah ke kebenaran Islam Wah Akhirnya Ngomong kafir Sini tokoh-tokohnya Corojo Wah Semane Masalah ini kan Artinya gini Kalau kita ingin Indonesia Damai Sebenarnya yang untung itu Islam Karena Tuhan yang menciptakan Langit dan bumi Tentu gak akan diperbandingkan Atau akan dikalahkan oleh Tuhan Yang lahirnya saja Sudah di Bumi Misalnya kita menjual Tuhan Allah Siapa itu Yang menciptakan langit bumi Yang ada sebelum langit bumi Bandingkan dengan Tuhan Yang lahirnya di bumi Ada tanggal lahirnya Ada aktennya Sudah ribet kan Begitu juga Kalau memperbandingkan tokoh Muhammad itu siapa Tokoh yang bisa menyatukan Pan Arabik Tokoh yang begini Begini Yang sayang istri Sayang keluarga Dibandingkan dengan tokoh Abu Jahal Abu Lahab Yang Corong jauh Penggawainnya Yang merugikan orang lain Akhirnya orang itu Mulai tertarik sama Islam Makanya kata Kata Az-Zuhri Pakai bahasa dulu Falam yaklim ahadun bil Islam Tapi kalau sekarang Yang populer itu Bahasa yatakallam Sebetulnya yang benar itu Bahasa kalima Yaklimu kalaman Karena Masternya itu kalam Berarti Solasinopo mujar Tapi di VL-nya itu Muserotnya Enggak kelaku Jadi di VL-nya Takallamaya Takallamu Tapi untuk Masternya yang kelaku Kalaman Jadi ini agak unik Agak enggak lazim Sebenarnya kan Takallamaya Takallamu Takalluman Tapi di Masternya Kalam populer Tapi di VL-nya Tidak Populer Saya teruskan ya Ini penting sekali Jadi menjual Islam Kalau boleh dibahasakan Menjual Itu tetap enak Dalam kondisi damai Karena kalau kita perang Itu bawaannya Kalau ketemu ya perang Kalau ketemu perang Sehingga orang itu Rakobber Diskusi Saat benarnya Islam sampai kafir Aku bener Karena tidak kobber diskusi Tidak sempat diskusi Orang yang milih yang kafir Karena yang mayoritas Yang kuat Sementara Islam zaman itu Lem Ya nabi itu Yang diminta Yang penting kita damai Terus orang boleh Mendiskusikan Benar mana kita dan mereka Ya setelah diskusi Ya tadi kan Enggak mungkin Allah yang begitu keren Hebat Pencipta langit bumi Dibandingkan Berala yang Mengurus dirinya sendiri Haja tidak Bisa Walhasil terus Orang mulai tertarik Sama Islam Dan aturannya Enggak boleh dilarang Diskusi itu Nah makanya Saya pernah ditanya Beberapa profesor Di Jogja Gus suatu saat Kalau kampus Paling keren di Jogja ini Ada Islamic studies Kemudian pengajarnya Dari berbagai agama Ini riskan enggak Bagi Islam Saya jawab Asal yang didiskusikan Islam itu Enggak masalah Sengrepot Itu enggak umat Islam Karena kalau umat Islam Yang jadi percontohan Banyak raja yang dolim Banyak pemimpin muslim Yang dolim Terus identik Dengan Islam itu Jadi dolim kan ribet Ya kalau pas umat Islam Kalau Islam yang kumat Kan jadi masalah Nah ini kan terus Jadi beda umat Islam Sama Islam yang lagi apa Kumat Singkat cerita terus Islam mendapat posisi Yang luar biasa Nah makanya Di sini diistilahkan Falam makanatil hudnah Ketika ada perdamaian Wa amanan nasubadu mba'du Orang merasa aman Itu fatafa wa dufil hadis wal munazzaah Mereka berdebat Munazzaah itu berdebat Keren mana konsep Muhammad Dengan konsep Abu Jahal Keren mana konsep Tuhannya Muhammad Dengan Tuhan kita Terus diskusi Dan mereka Akhirnya ikrar Wah yang benar ya Muhammad Dimana-mana Tuhan itu ya sebelum Langit dan bumi Dimana-mana Tuhan ya punya Reputasi menciptakan Masa Tuhan reputasinya Diciptakan Kayak berhala dan sebagainya Ibadah juga gitu Ibadah wong kafir Kalau tawaf itu telanjang Ibadah Muhammad santun Pakai-pakaian Akhirnya Mereka mulai tertarik Islam Sehingga saya lihat di beberapa Tafsir Saya memang tidak akan ngomong Yang tidak serius Pemikir serius Di Quran itu Sampai melihat Di tafsir Tuh Bari Ada ayat Balnaqzifu bilhaqi Alal batil Faya demaukuhu Fa'idha huwa Zahid Kodafah itu Kalau di kamus Tak lihat itu Takal lama Bila dalilin Kodafah itu Ya sepoknya Sekenanya Artinya gini Kebenaran Islam Atau kebenaran hak Itu kamu taruh Sekenanya saja Itu tetap menang Apalagi kamu taruh Secara teratur Kamu taruh Sekenanya saja Itu tetap menang Sehingga disini Banyak sohabat Yang hidup di China Sekarang juga Banyak orang alim Yang milih hidup di Amerika Banyak orang alim Yang milih hidup di Inggris Dan mereka pede Percaya diri Karena kebenaran itu Kamu letakkan Dimana saja Itu tetap akan menang Akan menemukan Momentum kemenangannya Misalnya gini Contoh paling gampang Dulu Dulu para peneliti Seolah lagi Dulu para peneliti Itu ya datang kemana-mana Termasuk Ibnu Batuta Termasuk Ibnu Holdun Ya semua Semua peneliti itu suka Dia suka neliti Setelah diteliti Quran itu satu-satunya Kitab suci Yang membicarakan Sain Misalnya tentang Falak Tentang astronomi Tentang asal-usul Kejadian manusia Kejadian makhluk Juga bicara tentang Geografi Geologis Semuanya Sementara kitab lain Hanya cerita tentang Mawa'id wal-hikam wal-ibar Jadi diteliti Kayak apa Pada akhirnya Ini yang menang Bal-nak'rifu bil-haqqi Alal-batil Fa'idmahu Fa'idhahu Wa'na'wa Zahid Saya berkali-kali cerita Ada ulama Yang ahli matematika Ketika ditanya Kenapa kamu suka Ngajar matematika Sampai muridnya itu Raguni gurukum Buswargo Tawra Penggabannya mulai Matematika Para muridnya Bermimpi Bahwa Imam Amudi Disuruh Ngajar para malaikat Dan itu Pede betul Kata Allah Ini ulama saya Yang iman kepada saya Setingkat iman kamu Jari malaikat Itu tidak mungkin Gusti Kita menyaksikan langsung Engkau Kementara ini Di bumi Tidak menyaksikan jenengan Kenapa bisa sepede Dan seyakin itu Akhirnya Imam Amudi Disuruh ngajarin matematika Jadi Anda kalau profesor itu Nanti harus sempat Ngajari malaikat Itu baru benar-benar profesor Jadi nanti di akhirat Ngajari Malaikat Jadi ada seminar Yang melibatkan banyak malaikat Narasumbernya itu Seorang Profesor Itu ketika Kenapa Engkau begitu yakin Kalau Allah itu Tuhan Dan Allah itu Al-Wahidu Somad Terus Imam Amudi Mulai nulis Nulis angka Tidak beraturan Dua, tiga, empat, lima Sampai satu miliar Satu triliun Maksudnya tidak beraturan Kata beliau Angka sebanyak apapun Dua dibanding satu Ya Far'ul Wahid Tiga dibanding satu Ya Far'ul Wahid Semua angka yang Tidak terhinggapun Dibanding satu Semuanya Far'ul Wahid Semua angka sebanyak apapun Itu cabang dari angka Satu Fakul luhadil awalim Far'un minal wahid Yaitu Awasw'anahu Wata Wakil malikat tepuk tangan Iya juga Jadi Begitu juga ada ulama Itu ahli gambar Saya dulu ngaji sama Mbah Mun Al-Khusunul Hamidiyah Itu kitabnya Itu banyak gambarnya Dan tidak ada gambar Yang ngawur betul Memang tidak ahli gambar Misalkan epol Tersempurna Semua gambar Bangunan gambar Sapi Pokoknya gambar Ternyata Dia menemukan Tuhan Itu dari gambar Gambar serapi ini Atau seruot ini Sama Gambar rapi Sama Ruot itu sama Kalau dalam pandangan Tauhid Dimulai minan Nuktoh al-wakidah Gambar rapi Yang indah Gambar mu'elek Dimulai dari Satu titik Dan titik ini Nuktoh til wujud Yaitu Awasw'anahu Wata'ala Jadi Kalau orang ahli Tauhid Tidak penting Gambar rapi Menang lomba Tau rew Tidak penting Ini gambar Baik yang rapi Maupun tidak Adalah Min Nuktoh Min Nuktoh Dari satu Titik Alam raya Sebanyak ini Gambar Orang Mulai Mares Sampai Jupiter Semua Bentuknya Yang banyak Ini Semuanya Min Nuktoh Tidak Dari titik Wujud Di sini Hebatnya Ulama-ulama Dia Pengajar Matematika Pengajar Gambar Semuanya Dipakai Perangkat Untuk Tauhid Itu kan Bagian Dari Islam Damai Islam Yang sangat Tidak Perlu Perang Untuk Orang Dipaksa Islam Tidak Perlu Provokatif Kayak Tadi Jadi Ciri Utama Ilmu Kalau Ngomong Datar Tapi Logikanya Tidak Terbantah Itu ciri khas Ilmu Kalau Ciri khas Politikus Kalau Ngomong Itu Keras Provokatif Tapi Isinya Biasa Nah Saya berharap Nanti Semua Profesor Doktor Itu Datar Tapi Isinya Kualitas Bagus Jadi Makanya Terus Kata Ulama Kenapa Diistilahkan Balnat Zivu Bil Hak Kenapa Pakai Kodava Sementara Kodava Bila Dalil Maksudnya Bila Dalil Disini Itu Kebenaran Itu Memang Tidak Butuh Dalil Apa Kita Perlu Dalil Buktinya Apa Kalau Tiga Cabang Dari Satu Yang Tiga Cabang Dari Satu Ditanyakan Buktinya Apa Itu Pertama Orang Pasti Tahu Kalau Tiga Far Wahid Satu Juta Far Wahid Satu Mil Lihat juga Far'ul Gambar Yang Sebanyak Apapun Dimulai Dari Satu Titik Gambar Bener Maupun Yang Tidak Akhirnya Apa Ulama dulu Itu Sebegitu Rilek Nerangkan Nerangkan Lalu Lalu Kenapa Asma Ini Yang Yang Ya Ini Kan Khas N.O Khas Pesantren Sebenarnya Saya Keberatan Pakai Istilah Khas N.O Pakai Khas Pesantren Karena N.O Itu Anaknya Pesantren Jangan Dibalik Pesantren Anaknya N.O Karena Sebelum Ada N.O Itu Ada Pesantren Tapi Kayaknya Unisma Lebih Suka Pakai Bahasa N.O Dan Saya Agak Orderan Terpaksa Disuruh Ngom Ini Agak Apa ya Agak Kacau Sebetulnya Agak Kacau Jadi N.O Itu Sama Pesantren Itu Tua Pesantren Jadi N.O Dilahirkan Pesantren Bukan Dibalik Pesantren Dilahirkan N.O Sehingga Barokanya Didirikan Pesantren Ini Kadang Nyuan Sewu Sekali Berbah Syim Itu Kadang Ide Besar Beliau Itu Ditaruh N.O Jadi Mbak Syim Corok Kalau Dari Mbak Syim Mbak Syim Bukan Kentong Bukan 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 Tapi N.O Kentong Dan Uniknya Mbak Syim Tersinggung Karena Ciri khas Pesantren Membolehkan Perbedaan Pendapat Itu Masyur Hilafnya Mbak Syim Sama Bapak Mas Gumampang Sampai Dikitabkan Saling Ritik Saling Macem Macem Jadi Cara Berpikir Mbak Syim Ketika Nabi Rembukan Ini Gimana Cara Nentukan Waktu Sholat Ya Pakai Kentong Ya Rasulullah Zahkal Nasara Itu Untuk Orang Nasroni Ya Pakai Buk Buk Itu Trompet Zahkal Yahud Itu Untuk Orang Yahudi Ada Yang Pakai Api Ya Rasulullah Zahkal Mahjusi Itu Orang Mahjusi Ada Orang Datang Lari-Lari Cerita Mimpi Adhan Tadi Ya Itu Terus Dipakai Sarana Pemanggilan Sholat Ya Adhan Itu Sehingga Mbak Syim Menolak Kentong Karena Mantas Sabah Bikomin Bahwa Beliau Keras Sampai Bilang Haram Beliau Judulnya Haram Al-Jasus Antakrim Nakus Setelah Naskah Itu Sampai Ke Mbak Fakir Mas Kumambang Di Gresik Di Daerah Dukun Dulu Tidak Ada WA Jadi Sampainya Ya Lama Makanya Saya Sampai Sekarang Tidak Punya WA Karena Saya Ulama Kan Kalau WNan Terus Ya Jadi Ulama WNan Terus Itu Termasuk Rektor Tidak Kau Bermikir Mesti Kebanyakan WA Karena Otaknya Didikte oleh Sesuatu Yang Masuk Sesuatu Yang Dilihat Pasti Mendikte Kita Beda Kalau Yang WNan Kan Mikir Apa Kita Yang Menentukan Kalau WNan Kita Ditentukan Mau Mikir Anaknya Butuh Apa Gara Gara WA Informasi Jakarta Mikir Jakarta Adalah Cara Wajiban Ngapain Kamu Orang Malang Mikir Jakarta Gara WA Gara Jakarta Belum Selesai Ada Berita Sulawesi Mikir Sulawesi Habis itu Mikir NTT Makanya Semua Orang Sekarang Merasa Toko Nasional Gara Gara Informasi Yang Masuk Itu Nasional Jadi Mas RT Yang Mikir Gimana Gus Indonesia Sampai Lupa Kalau Dia RT Jadi Semua Orang Sekarang Merasa Tokoh Nasional Itu Gara Gara Apa Akhirnya Semua Orang Juga Punya Ide Tentang Nasional Harusnya Negara Gini Gini RT Ribet Kan Saya Teruskan Setelah Naskah Sampai Ke Fak Mas Kemampang Beliau Marah Besar Ini Harus Dilawan Dan Saya Bukan Karena Benci Mbak Yassim Beliau Teman Saya Ketika Ngaji Kek Mahfud Di Mekah Jadi Mbak Fakir Dan Kek Yassim Teman Ketika Ngaji Di Mekah Secara Melawan Itu Lucu 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 Tidak Ilmiah Tapi Tidak Ilmiah Tetap Ilmiah Dimana Mana Serupa Itu Tidak Sama Ya Kalau Mungkin Zaman Nabi Di Medina Itu Zaman Itu Kentong Itu Identik Dengan Milik Nasroni Di Indonesia Beda Post Kampling Ya Kentong Kebakaran Ya Kentong Wai Sarapan Orang DLP Ya Pakai Kentong Jadi Tidak Ada Jaminan Kalau Kentongan Itu Identik Dengan Nasroni Lalu Haram Dimana Yang Dimana Tasaboy Itu Identik Ini Tidak Identik Semua Lagi Masalah Kan Semua Masalah Jadi Beliau Judul Hazru'us Hazru'us Kepala Bergeleng Geleng Sukarangan Kok Gini Sukarangan Kok Provokatif Gitu Dan Itu Mbak Hasyim Ya Hormat Mbak Fakir Saya Sendiri Secara Privadi Lebih Suka Mendapat Hasyim Sebetulnya Karena Bagi Saya Sholat Itu Sakral Ya Sudahlah Kalau Sakral Dipanggil Dengan Suatu Yang Sakral Yaitu Kalimat Ayibah Adan Tapi Saya Tidak Akan Bilang Kalau Kentongan Itu Haram Karena Kalau Haram Alasannya Mirip Orang Nasroni Sementara Post Kampling Ya Pakai Kentong Ada Banjir Kentong Ada Kebakaran Kentong Jadi Tidak Identik Untuk Misa Atau Untuk Sholat Ala Nasroni Tapi Itu Dulu Ya Relax Saja Dua beliau Itu Saling Menghormati Padahal Saling Ritik Dan Dulu Ulama Yang Beda Madhab Itu Ya Saling Menghormati Imam Shafi'i Itu Kalau Sholat Di Kawasan Majjid Tapi Hanifah Ya Tidak Kunut Ketika Ditanya Kenapa Kamu Tidak Kunut Sementara Engkau Berpendapat Kunut Tusunat Ikraman Ya Dal Madhab Saya Sangat Menghormati Madhab Imam Ahmad Bin Hambal Itu Berpendapat Kalau Orang Pakai Bekam Pakai Iftisot Atau Hijamah Itu Batal Sholat Sementara Imam Shafi'i Mengatakan Tidak Batal Sholat Atau Wuduh Tidak Batal Tapi Imam Ahmad Itu Ditanya Apa Kamu Makmum Shafi'i Bagaimana Mungkin Saya Tidak Makmum Sama Wali Kutub Seperti Imam Shafi'i Padahal Merti Yakinan Imam Ahmad Ini Sholat Batal Ini Habis Ikhtijam Wuduh Tapi Tetap Saja Beliau Karena Perbedaan Pendapat Di Furo Itu Lazim Ya Orang Boleh Berdebat Ketika Unisma Datangkan Saya Itu Saking Senengnya Kiai Saking Sombongnya Sampai Ngatur Kiai Kan Tidak Pernah Bisa Diperdebatkan Orang Boleh Debat Itu Saking Angkuhnya Saking Senengnya Kan Tidak Jelas Kan Dan Orang Boleh Setuju Pendapat Saya Yaitu Ngatur Kiai Itu Haram Setuju Juga Pak Rektor Ekspresi Makabbah Itu Macem Macem Dulu Sohabet Ada Yang Tidak Kenal Wajah Nabi Sampai Akhir Hayat Ketika Ditanya Kamu Sohabet Tidak 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 Berani Memandang Nabi Terlalu Menghormati Saya Tidak Berani Memandang Wajah Ada Sohabet Penggawanya Tidak Wajah Nabi Sampai Bisa Nifati Alfi Famin Nunil Haji Sampai Bisa Nifati Detal Karena Wajah Nabi Ibadah Ada Seorang Wali Ditanya Kalau Kamu Di Surga Ingin Tidak Melihat Allah Tidak Tapi Semua Orang In Melihat Allah Tidak Terima Aku Banyak Jadi Justru Tapi Karena Sangking Takzim Tidak Masuk Aku Makanya Saya Berkali Kali Cerita Menurut Kesepakatan Ulama Sof Awal Itu Paling Baik Tapi Banyak Juga Wali Yang Kalau Sholat Di Belakang Koyok Paling Bener Yang Ngarap Bayangkan Kamu Semangat Di Sof Awal Menjid Harap Jumlah Salah Salah Dari Malikat Gaya Ngarap Jumlah Harap Disini Disini Uang Jumlah Bodoh Gaya Ngarap Jumlah Coba Orang Yang Yang Berani Di Depan Kan Ketuanya Atau Jubirnya Yang Merasa Adak Pati Pinter Pinter Mesti Di Pojoan Artinya Sudut pandang Seperti itu Sah saja Sah saja Makanya Banyak Sobat Yang Jarang Soan Nabi Alasannya Takut Ganggu Nabi Banyak Yang Sering Soan Nabi Alasannya Seneng Nabi Yang Soan Seneng Nabi Yang Nabi Seneng Nabi Tokoh Punya Keluarga Punya Anak Kalau Sering Soan Berarti Sering Ganggu Yang Sering Soan Alasan Ini Hazanah Kita Kita Harus Istifat Jadi Zaman Dulu Biasa Dua Sohabat Yang Satu Milih Mahabah Milih Sering Soan Yang Satu Juga Mahabah Milih Tidak Sering Karena Pertanyaannya Bisa Dibalik Sering Soan Atau Sering Ganggu Nabi 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 Assalamualaikum Bener Yang Soan Atau Bener Yang Akhirnya Terus Diatur Sedemikian Rupa Oleh Quran Jadi Soabat Kalau Soan Nabi Nunggu Di Sufah Kalau Nabi Keluar Berarti Milik Publik Sekali Masuk Ke Dalam Tidak Ada Berani Soan Kalau Soal Sampai Masuk Dalam Harus Nunggu Dipanggil Karena Sekali Nabi Masuk Dalam Milik Privat Keluarga Milik Istrinya Milik Cucunya Milik Keluarga Nabi Sekali Keluar Ke Ruang Itu Berarti Milik Publik Itu Terus Jalan Tengah Karena Kalau Langsung Masuk Bayangkan Saya Sering Menyaksikan Bahman Habis Ngaji Dua Jam Setengah Ngaji Jalal Baru Masuk Assalamualaikum Wadal Yai Mungkin Mau Ke Kamar Mandi Mau Ini Itu Jadi Dulu Itu Quran Sangat Modern Sebelum Ada Dokter Ngatur Tamu Rektor Ngatur Tamu Itu Itu Islam Sudah Modern Dia kan Gak fair Misalnya Saya Ke Unisma Harus Janjian Pakai Ini Terus Kalau Kesini Selonang Selonang Lucu Mentang Mentang Kiyahi Terus Digosuan Selonang Selonang Padahal Kalau Kita Mau Ke Mereka Pakai Protokol Sering Gak fair Dunia Ini Tapi Karena Aku Kiyair Oleh Geloh Ya Sudah Akhirnya Saya Mutuskan Gak Gampang Kemana Mana Karena Itu Saya Mereka Milih Tanggal Yang Mereka Kosong Kok Tidak Mikir Apasah Pas Itu Kosong Tajap Tidak Sebelum Diatur Bahasanya Dan Tawaduk Akhirnya Dibalik Datang Lagi Jam Kosong Apa Kita Nyesuaikan Lagi Lagi Akhlak Kata Itu Baru Punya Akhlak Bukan Masalah Ini Bukan Masalah Gengsi Saya Sendiri Dolan Ke Alumni Jarang Karena Takut Kiyai Kan Yang Anggur Jamsong Anggur Jamsul Anggur Bisa Alumin Itu Kerja Di Pabrik Bisa Yang Latihan Ekonomi Di Pasar Sehingga Kalau Saya Datang Jam Sembilan Ini Kiyai Yang Nilih Santri Ini Yang Yang Ganggu Santri Karena Orang Ini Melakukan Rutin Tidak Bermikir Pokoknya Ini Silat Ruhim Menyerah Bermikir Padahal Kalau Dangan Ini Kiyai Yang Nilih Santri Ini Bermikir Yang Ganggu Santri Karena Datang Di Jam Kerja Nah Bayangkan Kalau Kebenaran Dulu Itu Dikawal Oleh Satu Peradaban Perang Jadi Nabi Perang Badar Menang Nabi Perang Uhud Menang Wong Kafir Perang Ini Gunta Ganti Apapun Itu Yang Penting Satu Kesimpulannya Coro Rasul Kesimpulannya Satu Orang Tidak Kober Mikir Kebenaran Secara Maka Hebatnya Nabi Ketika Perjanjian Seperti Saya Minta Tidak Tidak Ada Perang Dan Orang Boleh Mendiskusikan Islam Itu Luar Biasa Idenya Nabi Karena Bawaan Perang Itu Tidak Bermikir Ibarat Seorang Misalnya Seneng Satu Perempuan Ketemu Rifanya Langsung Perang Langsung Perang Tidak Tidak Bermikir Untungnya Untuk Tidak Seneng Malah Loro Hati Terus Sudahlah Buruan Dialihkan Kemana Itu Nak Mu'amin WA Tukaran Liwat SMS Tarung Langsung Aku Bermikir Tapi Kalau Bermikir Akhirnya Bermikir Perempuan Tadi Yang Diseneng Siapa Oke Ternyata Seneng Pak Rik Sudah Kita Ngalah Karena Tidak Ada Nikmat Menikahi Perempuan Yang Tidak Mas Lahat Nah Bayangkan Islam Itu Seperti Itu Dulu Dipertarungkan Luwong Islam Dino Aklin Agama Yang Diterima Dengan Akal Sehat Tapi Sekarang Ukurannya Perang Menang Berarti Benar Menang Benar Kan Terus Jadi Repot Itu Nabi Tidak Ingin Makanya Nabi Ingin Sudah Tidak Ada Perang Makanya Kata Imam Zuhri Fathul Islam Terbaik Adalah Orang Boleh Diskusi Tentang Islam Dan Tidak Ada Perang Lagi-lagi Penting Tidak Perang Itu Penting Perdamaian Itu Setelah Tidak Ada Perang Akhirnya Fathafa Waktu Filhadis Orang Boleh Diskusi Apa Saja Termasuk Boleh Adu Polemik Bisa Menjelaskan Muhammad Urusan Kita Banyak Kalau Tuhannya Satu Tidak Cukup Tuhan Harus Banyak Untuk Menyelesaikan Berbagai Urusan Ada Tuhan Bagi Rektorat Bagi Macem Macem Ada Tuhan Untuk Ngurusi Utang Ngurusi BPKB Macem Terkata Rasulullah Enak Saja Nabi Jawabnya Ya Kalau Kamu Punya Majikan Banyak Perintahnya Beda Beda Kamu Mangkel Bingung Ya Ya Susah Kalau Majikannya Banyak Perintahnya Beda Beda Kita Jadi Repot Senang Mana Senang Majikan Satu Ya Sudah Tuhan Itu Majikan Kamu Kalau Tuhannya Banyak Perintahnya Macem Kamu Yang Repot Akhirnya Ya Tuhannya Satu Haja Itu Barukahnya Diskusi Tadi Barukahnya Agak Perang Jadi Orang Yang Paling Kafir Pun Saat Itu Taslim Ini Kembali Ke Kalimat La Ilah Ilwah Saya Tidak Provokatif Pasti Teori Saya Itu Benar Bukan Saya Bilang Benar Itu Karena Sombong Tidak Ini Sesuai Tek Misalnya Begini Benar Tidak Kelompok Takfiri Yang Suka Nga Firkan Orang Lain Itu Pasti Tidak Benar Logikanya Gampang Orang Yang Kafir 70 Tahun Saja Dengan Melafatkan La Ilah Menjadi Muslim Logikanya Tidak Ketemu Orang Kafir 70 Tahun Menjadi Muslim Disuruh Baca Apa La Ilah Tapi Gara Gara Baca La Ilah Jadi Kafir Pertanyaannya Ini Kalimat Apa Kalimat Untuk Meng Kafir Karena Kalimat Untuk Meng Islam Karena Yang Kafir Dengan Kalimat Menjadi Islam Ternyata Islam Dengan Kalimat Menjadi Kafir Itu Ketemu Tidak Coro Logika Tidak Tidak Ketemu Makanya Coro Pikirannya Abul Hasan Asadzili Dan Saya Setuju Pikiran Itu Istibar Ini Boleh Orang Jawa Timur Protes Karena Kadang Bedaman Tapi Jangan Protes Saya Proses Abul Hasan Asadzili Kualat Ketua Tore Ketua Sadili Coro Madab Sadili Dan Anda Boleh Berbeda Madab Mencari Kampus Wani Bedo Bedo Kapasitas Lah Butuh Bedo Dan Ketok Pinter Ketok Kritis Toro Madab Abul Hasan Asadzili Itu Gini Pak Rektor Jadi Istighfar Itu Baik Tapi Baedakamali Tauhid Setelah Tauhid Tauhid Itu Benar Alasan Beliau Masuk Akal Ketika Ada Ayat Tauhid 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 Jadi Orang Boleh Istighfar Setelah Tauhid Benar Alasannya Abu Hasan Asadzili Begini Kulillazina Kafaru Iyan Tahu Yukfarlahum Ma Kod Salaf Katakan Kepada Mereka Yang kafir Sekali Mereka Tidak Kafir Maka Otomatis Dosanya Masa lalu Di Ampun Pertanyaannya Yang bisa Menghentikan Kekafiran Itu kalimah Apa? Dengan Hanya Melafatkan Lailailua Mohamad Langsung Dosanya Disembuh Ampun Berarti Yang menjadi Pengampun Dosa Penyebab Pengampunan Itu Itu Bahkan Orang Kafir Belum Istighfar Di Ayat Nケ Istighfar Baru Ampun Asal Lailailua Langsung fed Lailailua δια Salaf saya ulang lagi ya jelas ya jadi nah sekarang mereka berhenti dari kafirnya syaratnya pakai apa itu langsung artinya apa itu bisa didapat hanya dengan itu hanya dengan melapatkan kalimah dan sahnya istighfar juga berdasar kalimah ta'ibah itu misalnya gini orang kafir sebelum islam melapatkan astaghfirullah kira-kira diterima enggak enggak kan karena syaratnya istighfar nah makanya dalam adab sadili istighfar itu setelah karena cara pandang ya seperti itu jadi jadi dengan kebenaran tawkhid saja ini sudah cukup kita insyaallah layak diampuni karena jadi orang yang tawkhidnya benar itu bisa diampuni asal tawkhidnya benar itu Allah menghentikan lima yasa jadi orang yang bertawkhid secara benar meskipun enggak sempat istighfar itu tetap potensi diampuni karena bawaan tawkhid itu sudah menjadi layak diampuni kayak orang kafir sekali ngelafatkan kalimat tawkhid mau enggak istighfar langsung diampuni nah karena melihat seperti itu terus orang berlomba-lomba memperbanyak jumlah ngelafat kita termasuk yang di pinggir-pinggir saya ngaku alim yang ada masalah kita semua yang alem-alim itu tahu bahwa Allah ilaih itu super sudah bawaannya tawkhid juga punya kelayakan diam nah kemudian nasib kita agak sial malah kalimat ini dituduh bid'ah dituduh khurafat mergo nabi enggak pernah tahlilan nabi enggak pernah nabi enggak pernah tahlilan kalau diartikan nabi ratau mocoh lai-lai luah enggak kalimat ini ini provokatif jadi ini sudah lah keanehan-keanehan tidak terima karena ciri utama wali ciri utama ulama itu harus pernah disakiti jadi kalau unisma sakit kalau dituduh apa dituduh bid'ah itu berarti belum calon ulama calon ulama itu harus ulu visabili harus disakiti jadi kalau kamu disalahpahami itu harus santai termasuk provokatif tadi ya termasuk provokatif tadi termasuk diatur tadi jadi kalau cara berpikir kan karena mereka itu memang kalau kita turutin itu memenya itu terlalu kadang menghujat kita itu enak ya jadi GNO ada orang mati datang kiainya dapat makan dapat rokok terus pulang jadi apa terus kita kayak tersangka terus kita kan kayak tersangka terus tertuduh tertuduh terus yang orang NO ya meme-nya juga gak kalah ekstrimnya boleh ya ajaran orang gak boleh ngasih-ngasih kiai berarti boleh dong ajaran kikir jadi jadi memang kadang apa ya cangke melek lah bahasa kasarnya itu itu memang kadang lebih mengenakan kalau kita datang ke acara mayat kan dapat makan dapat minum kalau yang soybul bet rokok ya dapat rokok kalau kiainya dapat wajib kadang rompolo ewu kadang sekete terus memenya itu kok setiga itu ya ada orang meninggal kok malah kita makan-makan seakan-akan kan kultur ini biadab kan gitu tapi yang orang NO kebalikan bales oh ternyata gak boleh ya mayat di sodakoi ternyata gak boleh ya orang dermawan berarti Istah membolehkan medit ya gitu itu modohnya kan tak angin-angan itu luah mandi timbang tak bir yak karena ini kan memicu emosi kan memicu apa emosi nah tapi saya kalau disuruh bela mana itu gak ada yang saya bela ya seorang sudah lah kalau mau nganggur nganggur saja sudah itu juga ya tapi itu memang apa ya itu khazanah Islam ada yang kritik ada yang enggak ya itu memang khazanah ya biasa aja kalau saya biasa karena dulu ulama itu sudut pandangnya itu ya seperti itu ada yang ulama suka ibadah itu sholat ada yang milih apa tidur sama Imam Muzali bilang suatu saat ibadah terbaik di zaman akhir itu tidur sholat saja kalah sama tidur tapi itu yang wajib tetap luah nutus kamu gak sholat wajib begini beliau mencontohkan ada orang sholat tahajud terus terus obsesinya itu ingin hajatnya terkabulkan sementara yang tidur obsesinya nikmati rahmatnya Allah boleh tidur bisa tidur kata Imam Muzali timbang kita tahajud terus nutut pengeran aduk turuh mergonggok diakibat terus setan memberi bisikan luah nyatanya kamu tahajud tidak terkabul berarti cerita bahwa Nabi menghentikan kalau doa tahajud mustajab enggak daripada ngonok turuh timbang ngabir-ngabir islam jadi ulama itu mulai dulu itu sudah berpikir banyak orang menjadikan tahajud sholat malam itu media untuk khajatnya dan kalau gak kesampean ini mutung nyalahkan kiyahnya ijazah ramanti daripada yang menghentikan yang menghentikan sahabat tahajud seturuh dan jenis kayak ini itu banyak makanya ulama kayak saya itu saya enak ide itu jarak saya sering didolani mukhib bin terus bilang saya doakan gini-gini saya mau nyalon bupati atau saya gini saya bilang gak waduh orang itu mau nyalon ramanti darahnya ulama dong anak mandi nak mandi kamu jadi bupati tetap menganggap karena beli sempas yang raro bupati saya juga beli ribet kan ketika mereka jadi ngunsurkan doa kamu apa karena kemarin beli yang beli maksudnya yang gak beli gak usah tersinggung jadi ribet ngadepin gak artinya gini doa itu jangan dipakai begitu kalau minta nasihat tak nasihati jadi bupati yang baik gubernur kalau minta doa itu resikonya akhirnya kalau dimintai doa ya doa sebenarnya diisinya itu gak doa kemenangan doa selamat karena ribet makanya islam itu doa itu setelah iman aturan iman benar baru doa aturan iman benar termasuk Allah itu yaf'alu maya siap boleh melakukan yang dikendaki Allah gak boleh terdikti oleh doa kita gak boleh ya seolah lagi madhab khasan asadil ini khas-khas kita jadilah ilahi itu didahulukan sebelum is istighfar tapi kebalikannya madhab imam sanusi itu dibalik la ilahi itu kalimat yang sakral karena yang sakral dibutuhkan mukoddimah yaitu yang melafatkan harus yang sudah bersih yang sudah steril baru melafatkan la ilahi maka dalam madhab sanusi istighfar dulu baru la ilahi madhab imam sanusi ini kebalikan istighfar itu sah setelah sahnya tahu kamu ikut mana sadili apa sanusia alhamdulillah sama-sama gak faham ya sudah akhirnya sudah iya sih gak kemana-mana kan jadi apa ya terus ini saya teruskan ini biar khas-khas pesantren atau khas NO kalau bahasa Pak Riktor khas NO ini Bensaman tahu beberapa perbedaan itu halaman 24 ya halaman 24 sama 25 tak baca ini masih orisinal An Sufyan bin Uyayna ini juga gurunya Imam Shafi'i kata Sufyan bin Uyayna beliau cerita kana Isa wa Yahya alihimassalam yak tiyanil korya fayas alu Isa anshirori ahliha fayas alu Yahya ankhiyari ahliha jadi Nabi Isa dan Nabi Yahya itu satu generasi sama-sama masih muda kalau di satu kampung yang Nabi Yahya tanya ini keluarga terbaik siapa saya mau nginap di situ karena kumpul orang baik itu nyaman kalau Nabi Isa kebalikan keluarga terburuk mana ya saya tak di situ nah terus akhirnya kenapa kalau kamu bermalam kok malah kumpul orang-orang yang nakal saya ini Nabi para dokter dimana-mana dokter yang ngumpuli yang sakit ngobati yang sakit makanya DNO itu ya banyak kejahat mengumpul yang nakal-nakal nak tepak yang ngentas nakal nak rat tepak ya katut ini adu nyali lah sudah tapi itu ada ilmunya yaitu Niro Nabi siapa? Isa kalau kamu dokter penelitian itu cari daerah yang banyak pandemi apa yang bersih? yang banyak pandemi karena yang namanya penelitian ya di situ kan kalau kamu dakwah ngentas kemiskinan ke daerah miskin apa daerah kaya? nah sama kalau ngentas ke Fasekan ke daerah Fasek apa daerah orang Soleh? Fasek tapi itu Nabi Isa kalau kamu dak Nabi kan potensinya kan tapi setidaknya bahwa kita sering disalahkan karena punya beberapa tokoh yang ngancani Fasek-Fasek itu sebenarnya ada dalilnya itu Nabi siapa? Isa nah terus masalah tegas dan lunak ketika ada mahasiswa misalnya pacaran boncengan lanang dan perempuan itu pilihan kita apa? kalau tegas terus gak mau mendengar kita misalnya gini contoh gampang beri contoh Pak D jangan orang tua nanti secara FK itu beda nah ini kan kita orang pesantren nah biasa ngaji FK detail kamu Pak D seorang perempuan mahasiswi sering pacaran setiap kesitu sama pacarnya kamu diam saja padahal kamu dosen 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 keislaman mesti pemenangan kamu nyimpulkan ternyata pacaran itu gak apa-apa buktinya Pak D itu gak negul menengah ini berarti asukut alal mungkar tapi kebalikannya Pak D ini terkenal keras nak runo mesti ada kuponaan akhirnya yura runo mesti ngerti nak mesti diam nah dua orang ini sama-sama gagal kan yang lunak menjadikan ponaannya pacaran terus karena gak gak negur sehingga dikira membolehkan sehingga keras juga gak sempat bina orang runo erawani akhirnya dua orang ini sama-sama gak ketemu sama-sama gak berkesempatan membina kan gagal membina kan karena yang keras ponaannya gak pernah situ berarti gak bisa bina kan yang lunak membiarkan berarti juga gak bina nah islam itu antara dua itu ya gak terlalu lunak gak terlalu keras karena kalau terlalu keras misalnya ada kiai terlalu keras lu masyarakat mau tanya itu gimana lari kan dulu saya ini punya pengalaman pribadi saya ini kan kecelok orang alim itu kalau pernah ya saya itu berusaha berusaha ya pokoknya ya seumumnya orang alim lah tenang terus anteng gak gejlo-gejlo kan itu gak ada yang tanya saya mimpi ketemu beberapa ulama itu disalahkan terus umat saya kalau mau tanya itu ke siapa orang alim itu sebentar menang tambah banget sebentar kerajaan sering gejlo kriktor macem-macem terus wanita kok saya biasa ke pasar pandangan dicekot orang terus putri saya itu sering keluar darah tapi melebihi batas khat gini-gini kalau badai suan jeneng gak, gak usah suan jeneng terus tanya yang khat berapa hari ya supaya rudat tilal adat adat sebelum dia punya penyakit istiqadu itu berapa 6 hari ya sudah kembali 6 hari lainnya mustahadu tetap sholat tetap normal tapi kalau sawi bawa mau pasar gue tas bes dulu itu mesti orang salaman ya lo udah ngayakin tapi baru kayak rodok uraan ketemu orang-orang ya itu apa yang ini ya gue beneran ketemu jinanku ini akhirnya tanya jadi uraanku itu amdan lo gak sampe yang asli harusnya uraan karena gak uraan lah tetap gak wibawa jadi baru kayak uraan itu ya banyak saya itu kalau ngantor di Jogja itu banyak orang yang tanya ya biasa tuh banyak macem-macem karena saya uraan ke pasar ya orang bahkan di place sering ketemu orang wah beneran kalau badai suan jeneng badai tanya ini yaudah disini aja jadi semua itu di ilmun nabi itu punya sisi yang dua-duanya jalan memang beliau luar biasa dipilih Allah yang luar biasa nabi ketika wibawa itu banyak sohabat yang bahkan mengenali wajahnya aja gak bisa bayangannya seakan-akan di kepalanya itu ada burung yang takut terbak saking antengnya tapi nabi sekali mengeluarkan job sekali santai itu sohabat tanya itu sampai yang gak pantas ditanyakan nabi saya tadi kumpul istri saya tapi gak enzal itu macam mandindak itu ya ditanyakan nabi mun kumpul itu sakit enzal sepundi gak bisa betul terus ya ada yang tanya macam-macam ya sangking ada sohabat dipanggil nabi tak apa lari dipanggil lagi tak apa lari padahal padahal jadi kalau kumpul bujokku aku khawatir dengan orang suci saya belum mandi makanya saya lari nabi 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 tapi nabi sekali pakai mazha hiljalal pakai wibawahnya itu orang gak berani ngomong tapi sekali nabi relax itu orang bisa tanya apa saja termasuk halal yang gak pantas ada sohabat itu tanya lucu tanya memunah memunah itu ya cantik tapi sudah agak tua memunah ya umal mu'minin hukumnya ngambung buju pas romantan wah gak roh aku gak tau diambung nabi pas romantan tanya saudara wah malah larang-larang diambung kalau saudara itu kan istuwa itu lucunya istrinya dia berjawab tanya Aisyah yang mungkin nabi ya mungkin tanya Aisyah itu yang usul istrinya nabi memunah selalu Aisyah tanya Aisyah ya umal mu'minin gini-gini Aisyah yang cantik masih perawan kan kok balani rasulullah bahwa oh nabi biasa ngambung-nganggupas romantan dan beliau tetap puasa akhirnya kekirkan ngarangkan wat takbil firomantan watulublah latuptilus sama ngambung murah itu udah biasa ini artinya seasik itu jadi jadi garwani nabi yang merosot serodok Tuhan wah aku gak tau kok tak waisah serilek itu dulu maksudnya orang-orang Islam pertentangan maksudnya semua ini ini bedanya orang pesantren sama orang kampus kalau orang kampus mau cerita agama rahmatan alamin tapi nyontok rileknya agama itu rilek tapi nyontok rileknya 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 rapati ngaji contohnya rileknya tapi maksudnya Islam kerahmatan jadi nabi Allah juga gitu Allah itu kalau sudah memperlihatkan mazahirul jalal itu malika jebrel rawani ketika Allah dengan mazahirul jalal tapi kalau Allah dengan mazahirul jamal mazahirul apa jamal itu maksudnya makhluk itu makhluk itu buli-bulian itu yang sama ada hadis syafaat akhiruman dakhalal jannah atau akhiruman orang jaminan nah itu di beberapa judul ada seorang rojul yang ahli neraka dintas dari pengeran terus didudahkan suwarga gusti suwarga ngilir orang waw orang orang ngilir orang gusti masak roh orang yang mlebu jarimu asal mlebu metukan roh orang orang jalan-jalan menek sumpah lo ya gak jalan apa-apa menek buatan gusti sekali saya keluar dari neraka gak akan minta apa-apa lagi selain selain keluar dari neraka saya gak akan minta lagi di suwarga orang seru wibet kan dendam suwarga suwarga semacam-macam gusti masak roh orang oleh melebu jadi raja raja meneng akhirnya ya di dendam rokok jadi pengen jawabnya gampang di dendam rokok rokok begitu menyakitkan begitu ngeri sudah gusti saya tidak minta surga sementing tidak masuk neraka robban nasrif anak al-baba janab setelah lama di adep suwarga menenggap melebu suwarga terus di adep menenggap rokok akhirnya ya sudah setelah melebu suwarga tidak apa-apa itu jawabnya atas melebu suwarga menenggap menenggap apa orang yang indah indah laka wa asratu amsa yesh tak turuti wa asratu amsa lihalan lipatan kesempat jawabnya yang lucu atas tazi ubi wa antar robbal alamin jadi pengiran menenggap maksudnya uskarwan aku rapant terus dari pengiran la astazi ubi walakin ni alama asya uqad aku gak nenggap aku pengiran menurut aku bisa jadi Allah sendiri ketika dengan mazahirul jamal itu malekat yang bantah masyur itu kan malekat yang bantah pengiran ataj alufiyah mayyus idufiyah wa aswikud dimak karena Allah dengan mazahirul jamal yang paling masyur adalah nabi musa nabi musa itu ketika nabi mikrod nabi mikrod itu beliau kira-kira di langit keempat yang masyur atau kelima ngelangkai nabi musa mewangis ya robbi ini apa-apaan orang yang ja'a bakdi kemudian melangkai makom saya ini apa-apaan nabi Muhammad apapun hebatnya kan junior kok melangkai makom saya ini apa-apaan tidak fair sampai nabi Muhammad itu tanya gini sama jibril reaksi Allah gimana ketika melihat musa seperti itu jawabin malekah jibril lucu ya rohid dah Allah sapal gayani musa ya dibiarin aja sama tapi nabi musa itu kekasihnya Allah tetap berkah bagi kita betul ketika selam mikrat diwajibkan sholat 50 gentina nabi musa kelihatan nabinya sebenarnya nabi musa itu sebetulnya tidak menguntungkan kita sebetulnya tapi yang menguntungkan sebenarnya tidak tidak menguntungkan kita tapi menguntungkan nabi ibrahim kan di langit ke-6 keren ketemu Allah ngerti-ngerti sholat seket karena nabi ibrahim terkenal nabi baik tidak bantah bareng nabi musa kenapa dikuluk pengira sholat seket inna umat akal latut ikudalik wah tidak kuat umat serai rai umat murah tidak kuat seket tapi sebenarnya nabi musa itu niat bukan membela kita fa inna umat latut umat ku sehingga kakai rai kita untung sebetulnya dia tidak terima umat saya yang lebih kuat tidak kuat apalagi umatmu terus sebut itu berarti Allah dengan madhahirul jamah sudah lah datang ke Allah minta ke ringan Allah itu baik minta Allah di ringan mau lima jadi cek papat lima balik nabi musa piro empat lima cek umat umat ku umat umat lu cara nabi mu hamad model malang itu umat kubel umat mu itu tapi mu hamad kan tidak seperti itu tidak punya akhlak malang kan maksudnya akhlak mukjur itu akhlak yang baik itu ya akhlak yang mukjur bukan yang malang itu jadi nabi ya maknut tinggal 40 kan dikurangi lagi 35 sampai 9 kali kan mesyur itu ya kan kalau dikurangi 55 kan berarti turun naik kan 9 setelah lima itu nabi saja usul masih ragu itu nabi munggu nentek akhirnya nabi Muhammad sudah sampun ya kalimah saya ini malu sama Allah sudah 9 kali dan diturutin terus jadi Allah kalau dengan madzahirul jamal itu nabi Musa biasa negos sama Allah tapi ketika Allah dengan madzahirul jalal itu nabi Musa tidak berani itu di hadisu syafa'ah hadisu syafa'ah ketika manusia datang ke nabi adam yaitu na adam ya adam anta abul basar isfa'li ana inda robbik kamu saminta mensafa'ati kita nabi ini Allah sedang murka besar dan tidak akan murka seperti ini lagi sudah tidak berani nafsi nabi ibrahim tidak berani termasuk nabi Musa ketika itu tidak berani karena Allah dengan madzahirul jalal itu nabi Musa tidak berani sudah saya sendiri itu pernah salah yaitu saya membunuh seseorang yang tidak disuruh oleh Allah membunuh itu yang pas seorang kipti akhirnya datang ke nabi Muhammad pas ke nabi Muhammad Allah dengan madzahirul jamal dengan madzahirul jamal sampai kaji nabi ngentikan saya akan memintakan syafa'at kalian saya muji dengan pujian yang orang lain tidak tahu hanya saya yang diajari kata Rasulullah disini menurut banyak ulama termasuk kitab yang saya baca kenapa Muhammad sebagian namanya Ahmad itu dari Muhammad Rasulullah itu kalau muji Allah di atas cara mujinya nabi yang lain jadi Ahmad bukan dari fi'il mudorek lil mutakalim tapi dari afal apa tafdil fa muhammadun ahmadu min wirihi bahwa kanji nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cara mujinya Allah di atas pujian para nabi makanya disini saya tali zainal abidin kalau muji hamdal hamidin wafauqoh hamdil hamidin jadi pujian saya ini di atas rata-rata cara mereka apa memut yaitu sirinya apa nabi itu tahu bahwa akhirat tidak bisa batasi Allah kamu tidak bisa nyemprit Allah ini akhirat amal sudah ada manfaat ingat tidak bisa seperti itu Allah itu tidak bisa tunduk sama konstitusi yang bernama akhirat artinya Allah meskipun di akhirat tetap di hiyaf'alumah yasa atau yaf'alumah yuri tidak bisa kamu terus wah ini akhirat amal dikirim mati dikirim yang pengiran kamu atur kalau kita yang mengirim kan tidak bisa tapi kalau Allah tetap bisa makanya ada kiai mengatakan kutuk kudar raya so dirubah itu kamu makanya ada seorang kiai ditanya kutuk kudar raya so dirubah sekali dicatat selesai dari kiai tadi tapi Allah yasa dalilah apa yang huwahu mayasa wa yisbit na' Allah ya iso yang iso kan kita nah nabi itu tahu betul meskipun akhirat itu Allah masih bisa dinegu sangking baiknya akhirnya nabi sujud masyur itu terus ya muhammad irfak roksak wasal tutok wasa tusafak semat siramu angkat kemudian apa tak turuti semenjak itu nabi minta apa artinya apa ketika nabi lain berpikir bahwa akhirat ini membatasi amal karena sudah nabi tahu betul kalau Allah tetap Allah yang tidak terbatas kekuasaannya tidak terbatas rahmatnya juga saat di akhir makanya disebut fa muhammad ahmad minu irihi makanya uang mubah siram bi rasuli yakti mimba disemuhu ahmad jadi makanya terus banyak gno macam macam lah potongannya pedih itu sukat hati itu berarti makamnya matahari jalal orang yang punya makamnya matahari jambal orang yang rajele ini rajele bu anter nangis bu anter jemput urusan hutang ini sudah jadi makanya yang relax saja sebenarnya agama ini santai relax karena agama ini harus bifarok suruh tidak boleh agama ini dibawa dengan kekerasan dengan antisosial karena agama ini harus harus seneng harus relax makanya saya jadi seneng takutnya gini sekali saya tidak seneng jadi presiden buruk ternyata ada dua halim rajele itu contoh ini sampai merengut suripe susah nanti orang tidak berani jadi orang halik mungkin saya akan buktikan bahasa lebih bahagia dibang rektor nanti orang yang jadi rektor semua saya pernah ketemu sekian rektor di Jogja tanya kenapa jenang bila-bila pesantren sampai segitu kan keren kampus NO sekarang ada UNISMA ada NO Jogja ada NO UNJEPARA UNISMA Rektor Rektor istighfar saya bilang ini sekaligus tak kasih tahu rektor UNISMA tak bilang gini andekan tidak ada kiai kayak saya itu Islam bisa tutup kok bisa misalnya ada perempuan head fokal adat itu kalau untuk tahu hukumnya head daftar dulu ke UNISMA daftar dulu kan nunggu pelajaran head baru tahu head selah tiga tahun dari masalahnya baru kiai ketemu di jalan terus anak kiai hukumnya di balik adat rasa registrasi rasa daftar jadi harus ada istighfarnya UNISMA juga harus istighfar semuanya harus karena ada sisi yang tidak mewakili kebutuhan Islam tapi saya sebagai kiai juga istighfar karena fakta hukum mengatakan yang boleh jadi kua yang jabat yang boleh kemenak yang punya gel dan ini yang mengawal Islam secara undang-undang karena mereka yang bikin nah karena kiai tidak punya gel tidak bisa jabat disitu saya juga istighfar jadi tidak sampai untuk istighfar karena yang kebutuhan ini terwakili yang punya gel gel tapi yang punya gel juga harus istighfar tadi kalau saya ingin hukum khid dengan ini kuliah itu saja nanti nunggu guru yang pas mata pelajaran itu terus kapan ini solat jawabannya belum ketemu tapi baru kayak saya kan ketemu di jalan tanya saya sering ketemu saya ini bapak angkat mau nikahkan putri saya itu gimana itu kalau cerita wali sebenarnya anak saya sok kalau tidak cerita tidak sah karena saya bapak angkat itu banyak hanya tak akali ya sudah wali yang sebenarnya taukil pada hakim tanpa diketahui tapi hakikatnya itu taukil hakim itu kan tidak gampang tapi kalau tanya di kampus registrasi dulu daftar dulu baru tahun berapa ada pelajaran itu semester 5 baru iya kan semester 5 itu kan jadi jangan kira terus sistem unisme yang terbaik di dunia tidak juga dan sistem yang lain tapi sistem kiai juga sering pesen saya kemarin pas acara tujuh harinya agus roba saham atur itu di depan para kiai setelah saya jadi kiai ya itu nyata islam di papua di ntt yang bawa siapa dokter negeri ya kan kua negeri barokannya mereka negeri dijamin negara kan barokannya muslim berkebutuhan islam akhirnya bikin musyola di situ bikin medjid bahkan di korea utara itu ada medjid bawaan duta besar karena banyak duta besar muslim berkebutuhan yang bisa gini itu yang negeri apa yang swasta negeri lah disini kiai tidak mewakili semua kebutuhan islam tapi kampus juga kampus islam sekalipun tidak memenuhi semua kebutuhan islam tadi masa orang tanya ke nunggu semester berapa tadi semester 5 mesti daftar dulu nunggu pelajaran itu payahnya pas ketemu dosenya mungsat pernah nakat ribet kan setelah cowok jadi sudah lah makanya ini makanya ini bentuk kearifan dengan mengakui fungsi kiai saya itu bentuk kearifan saya juga mengakui dengan ini butuh kearifan saya sering didolani kua-kua itu itu rata-rata didikan kiai kompilasi hukum islam itu banyak janda cantik contohnya harus cantik kalau jelek tidak mungkin terjadi ada janda cantik kebetulan suka kawin tapi takut zina seolah lagi suka kawin tapi takut itu seringnya gitu pak rektor jadi dia kawin bosan bilang ke kua pak saya sekarang mau nikah sama ini tapi kamu punya suami ya tapi kan tidak tercatat pak itu kua-nya rata-rata itu tidak berani meskipun tidak tercatat karena secara vekeh meskipun tidak tercatat tetap dia seorang perempuan yang bersuami maka tidak boleh nikah sama orang lain jadi coba kalau nyonsau kua hanya mengikuti hukum formal yang penting di catatannya tidak punya suami ya dinekahkan saja kan tapi mereka tidak karena didi ankiya tidak berani artinya gini kalau hanya pro hukum catatan sipil maka ini dinekahkan bisa karena tidak tercatat tapi secara hukum santri tidak bisa dengan menikahkan perempuan yang punya suami ya ini barokannya kerjasama yang baik jadi di masyarakat tertanam didi ankiyai tidak boleh nikahkan perempuan yang ber suami tapi di kua mengikuti hukum formal dan di Indonesia itu kua itu rata-rata konsultasinya ya sama kiai sehingga tidak berani akhirnya meskipun aku dimilipun rokok mbak mbak gak bisa dan itu banyak seorang lagi makanya ini kan pesantren itu gak boleh mati orang kiai-kiai kaya saya gak jelas-jelas itu harus lebih jelas lagi karena ini yang on time yang online yang siapa saja bisa tanya saya itu SMS saya saya itu gak punya HP WA HP jadul itu SMS-nya tiap hari itah berapa orang yang tanya dari Kalimantan dari Aceh terus di kampung saya ada Mejid 2 itu yang sah mana ada yang dari orang perkotaan terus di perumahan baru ada Mejid yang Jumatan baru orang 12 sah enggak ya langsung saya jawab sah dalilnya ini ya sudah tetapi kata Imam Shafi'i gini harus orang 40 itu madhab Shafi'i dalam madhab yang lain gini-gini itu kalau tanya rektor itu kan ribet masuk adjudan dulu asisten dulu puan itu kan ribet kan manggil dosen Dekan VAI dipanggil Dekan VAI gak mau langsung jawab cari dosen yang ngekuni itu baru seminar nunggu dulu ini orangnya baru kok panjang bisa tutup Islam kesuan kesuan coba kalau tanya dia kan enggak ketemu di jalan dulu Mbak Zubar kata Bahman saya ini termasuk santri yang diapresiasi Mbak Zubar yang ada anak-anak takok kesuan enggak boleh enggak takok enggak enggak biasa ditanya orang tekan ya Alhamdulillah ilmunya cukup kalau enggak cukup enggak susah jadi sebetulnya orang Sopan itu agak-agak ada yang ditutupi sebetulnya buatkan perayuki di dalam nginjang maupun matur sebetulnya ya sebetulnya memang ilmunya agak cukup tapi itu sebetulnya secara fakir itu haram menudai itu haram ya haram coba bayangkan ya kalau tanyanya sekarang gue saya ini sudah keluar darah satu bulan penuh padahal normalnya hanya enam hari saya nanti sholat enggak kalau nginjang mau berarti kan hari ini belum ada keputusan sholat apa enggak kan tapi karena modus tadi itu kemungkinannya dua Sopan atau goblok itu saja kayaknya kalau Sopan enggak kayaknya enggak karena secara fakir itu jelas haram bagaimana mungkin sesuatu yang harus dipraktekkan nanti duhur dijawab besok berarti duhur asar sampai subuh belum ada ada jawaban berarti enggak ada sholat kan makanya dibutuhkan orang-orang alim yang kultural seperti ini dan eno menghormati kultural tapi mbahmu juga sangat menghormati islam-islam formal karena tadi produk-produk formal itu bisa dilembagakan oleh negara dan itu kita ikut untung makanya mbahmu itu kalau punya tamu KUA punya tamu polisi sampai berjabat kenapa saya contohkan KUA supaya jangan kira seperti pindapat orang-orang hasut wah mesti ya disolahani presiden seneng menteri seneng enggak juga sebenarnya semua kia itu mulai KUA sampai polisi polsek polres itu seneng semua karena sama-sama diajak mengawal bangsa ini diajak mengayomi semua masa masyarakat tapi kadang-kadang masyarakat kritiknya yang jenis kia itu selanjutnya menteri yang seneng presiden berharga yang selanjutnya mulai KUA kapolsek kepala desa kepala desa RT mudin itu mudin kalau tanya lucu-lucu terus kalau nanti ngebelah piti kemanian piti kemanian piti kemanian akhirnya terus ngerti nak kemanian langsung sebelah menaik terusan aku sah tahu itu ribet itu tak jawab piti kemanian aku jauh itu jauh karena itu ada perdebatan antara madhab malik dan madhab shafi'i nak cari imam shafi'i itu agak ketat hewan yang punya kehidupan sudah mutor misalnya ayam jago contohnya harus jago karena kalau ayam kecil diikhlaskan haram yang cilik wajah kan feke itu ya feke-nya orang Indonesia itu pecundang kalau ayam kecil tidak ditanyakan matik rak kalau jago jago ditabrak terkejit-kejit andekan tidak disembleh pun mesti mati itu caro madhab shafi'i itu haram karena penyembelian ini tidak menjadi penyebab kematian tapi memang karena kecelakaan tadi ini caro madhab malik enggak andekan tidak disembleh matinya kan dua menit lagi atau satu menit lagi andekan tidak disembleh berarti mati sekarang itu bawaan peso bawaan kecelakaan ya sudah halal nah akhirnya ya saya bilang ya sudah lah kita semuanya malik jadi caro debat caro madhab shafi'i enggak cara berpikir itu sudah kehidupan yang normal yang dimana-mana penyembelian itu mematikan yang hidup normal jadi agak ketat sehingga dalam contoh kemanian kalau dalam bahasa jawa nyembleh agak sempurna terus peso-nya jatuh atau apa itu kalau pakai madhab shafi'i agak kesulitan jadi kalau madhab malik asal diselesaikan secara fawron dan juga sebagian madhab shafi'i itu halal nah orang mesti tanya gitu kus kudusku tabrak emang kus kejat-kejat nak pijak cilirah ditakok makanya termasuk kritiknya mbah mun tapi ini madhabnya mbah mun kamu boleh ikut boleh enggak karena ini urusan urusan enggak penting dia ngomong lucu nak ditakok yuyu munih haram mergok ampibi yuyu ngerti ya tapi nak ditakok kepiting munih halal mergok nak yuyu haram enggak emang nah kepiting emang padahal alasannya coba kenapa yuyu haram karena ampibi kan bisa di air pertanyaannya kepiting seperti itu enggak tapi kepiting kalau haram kan emang karena besar kan kalau yuyu silahkan haramkan gitu artinya apa pekih kita agak-agak pecundang agak-agak pertimbangan iya ini pun juga kualitatif coba alasannya yuyu haram kenapa ampibi kan hidup dua alam pertanyaannya kepiting seperti itu enggak iya kenapa kalau orang tanya yuyu haram pak halal larat-larat jawab haram tapi kalau kepiting mulai hilaf enggak mestinya kan sama kan nah itu iya tadi saya juga sering melihat tonggok-tonggok ayam cuwili sama ini ketabrak truk enggak ada yang tanya tapi saya pernah jalan-jalan di naruhan sini ada jago ketabrak yang dia langsung marah ini kulap pas saya naik motor gus-gus ini halal lupak haram enggak langsung kulau sebelah halal lupak haram terus tanggok-kul kalau karena saya tahu tak jawab karena masih kecewa aduh ya ini beratnya ya akhirnya setelah itu matiha imam syafi'i enggak punten umat kula itu umat kula itu rasi yang bagi 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 jenengan itu enggak siap iya kan akhirnya pakai magamnya imam malik tadi kita fatihah imam syafi'i ini buat niat melawan jenengan tapi ngobati tiang imam jadi ini kan cerita itu makanya yang relax dalam bapak islam yang relax yang menyenangkan karena ya agama ini harus menyenangkan Rodi itu senang banget Ridul itu puas enggak boleh beragama pertuntungan terus emosinan ya marah Rodi itu marah jadi yang ya saya kira demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam beragama terakhir Pak Rizky ya ya ampun 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 Alhamdulillah satu aja yang disini oh satu aja nginggih dan bersyarat jadi mungkin ada satu pertanyaan aja satu saja bukan keluhan bukan keluhan ini mumpung Gus Pak pada Matohirul Jamal iya Matohirul Jamal sebetar lagi sudah jalan sebetar lagi sudah Matohirul Jamal jadi gak kena ditakon mau kok setenggih al-mohon ini ini ambil ambil ampun dua-dua terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Fadhil alumni unisma yang kuliahnya paling lama masih di jalanan Gus pertama saya Muhyibin Jenengan ngikuti tiga tahun terakhir sepertinya ketika Mbak Hasim Asyari hadir di tahun 1900an sampai mendirikan itu kok suasananya sama seperti Gus Baha hadir di tengah-tengah situasi genting Indonesia ini saya kira yang memunculkan nama Gus Baha di banyak media online yang saya amati itu malah awalnya dari kelompok bukan kita dan dan itu kami melihat bahwa apakah nanti 1926 dan 2026 satu abad NU saya kok termasuk orang yang punya apa ya semacam harapan Gus Baha bisa ya mungkin kalau beliau Mbak Hashim Royz Akbar sekarang Royz Am nanti ada istilah barulah tengah-tengah antara Royz Am dan Royz Akbar karena setiap satu abad harus ada mujati dan kami berharap itu yang bertapa artinya mohon maaf Gus yang kedua soal saya termasuk orang yang cukup iskal dengan peristiwa Nabi kalau-kalau banyak disebutkan itu kisah Nabi Khidir yang atau Khotir yang di dari tiga cerita itu hanya satu cerita yang saya masih agak bingung soal disitu anak kecil itu pakai pakai kalimat kalau di Al-Quran itu pakai kotalah jadi pakai anak kecil itu dibunuh seperti itu jadi ada ada istilah yang apakah memang saat itu ada syariat yang membolehkan atau memang ada ada sesuatu yang secara secara dari Allah subhanahu wa ta'ala memang itu dibolehkan untuk Nabi Khidir jadi diantara semua cerita itu saya yang agak iskal yang itu kalau yang kisah soal membocorkan itu mungkin masih bisa masuk ya tetapi apakah sudah ada ilmu psikologi yang sangat tinggi sehingga kalau ada anak-anak yang idiot itu atau apapun istilahnya yang sekarang itu itu boleh dilakukan tindakan begitu ini saya lebih provokatif dari Pak Rektor artinya mohon maaf karena pemahaman saya ada dua pendekatan ilmu yang masuk satu seperti Nabi Musa yang satunya seperti Nabi Khidir mudah-mudahan ada sedikit mudah-mudahan kamu dapat siap Gus terima kasih dan yang terakhir mudah-mudahan karena Indonesia situasi terakhir saya kira kita ketahui lagi pandemi seperti ini Gus jadi saya juga ingin pendapat Gus Baha apakah ini situasi pandemi Corona itu Allah sedang Madhohirul Jamal atau Madhohirul Jalal Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Assalamualaikum mau langsung mau Gus provokatif disitu aja kamu tanya siapa Fadhil dari peternakan tapi mau ngomong tafsir peternakan ngomong tafsir ini ini ada ada yang hafal Quran ngacau walaupun tidak setengah hafal yang dari Unisma tidak begini ayat itu ditutup wama fa'altuhu an amri saya maknanya wama fa'altuhu lana orang lakuin ingsun hu yang sebut an amri mergo kepinginanku ingsun jadi saya melakukan itu semua bukan kharap saya sendiri jadi khadir sendiri itu kamu untung tidak mengguni tafsir kalau mengguni tafsir yang kamu soal bukan Nabi Khidir karena Nabi Khidir hanya satu orang yang kamu soalnya Israel itu tidak rektor tidak kiai besar siapa saja dihabisin kenapa Israel tidak kamu tegur gimana hukumnya qatulul mu'min kenapa Israel tidak kamu masukkan ayat ingat ingat ya Israel iya kan nah Israel melakukan pembunuhan itu kadang yang dipatahin orang soleh betul tapi itu Israel juga tidak atas pilihannya tapi karena naperin nah Khidir itu bukan Nabi Shariat kira-kira mirip kayak Israel karena beliau bukan Nabi Shariat jadi ini agak aneh orang nakuni tafsir kayak saya sampai berjilid-jilid kitab saya kemarin mata saya agak sakit karena saya nangis itu sudah dua hari bukan mikir sampehan tapi mikir ilmu ini harus ada yang mempertahankan karena apa ya nakuni ilmu itu kan ribet kalau yang nakuni ilmu terus dosen terus rektor itu agak ada fasilitasnya kalau nakuni ilmu kiai itu nah kramat kan tak balam aminkum tak balyak karim iya tapi saya alhamdulillah kramat jadi ya tetap hidup saya ulang lagi harusnya mas Fadil itu kalau nakuni itu yang disoal itu Nabi Khidir Nabi siapa? apa malikat siapa? Israel karena itu korbannya lebih ini banyak pertanyaannya Israel kenang gak oleh aturan ayat wama yak ketul mu'minam muta'amidhan fajazawid kan enggak karena semua itu wama fa'alduhu an amri saya lakukan ini mungkin ngaji kamu gak hatam sih modulok fakotalah itu Nabi Hidir pasti tersinggung gak baca belakangnya itu ya karena jurusan peternakan itu atau salah gurunya daripada nyalakan satu orang mendingan dua jadi kalau ngaji itu khatam sehingga ngerti ayat itu kan ditutup wama fa'altuhu an'amdi nah menurut Ibnu Khajar ala sekolah yang nyarai Bukhari dan ketika cerita tafsir ayat itu justru ayat ayat itu menunjukkan Musa itu lebih utama ketimbang Nabi Khidir karena Nabi Khidir monoton melakukan apa saja yang diperintahkan Allah sementara Musa tetap dengan gugatan syariatnya beliau gak terima ada orang main membunuh surat Musa ilanah ilmungkar itu menunjukkan beliau Nabi ulil asmi jadi Nabi Musa langsung sikap wah ini gak bener kamu padahal sudah ada perjadian kamu gak boleh bantah tapi Nabi Musa lebih ngeboti syariat lebih memihak syariat nah himungkar itu wajib justru itu menunjukkan derajatnya Nabi Musa fokal khadir makanya Nabi Musa tetap gugat gak bisa dong ini nafsan zakiyatan kok kamu bunuh maka itu jadi ilmu Nabi Khidir pada akhirnya nyuan saya oh ya gak bisa jawab makanya beliau menutup wama fa'altuhu an amri sebenarnya saya sendiri itu yang gak punya alasan jadi kalau Israel kamu tanya ini gimana ini orang melarat mulai cilik mas suga buat pateni saya baru sempat suga ini kuliah paling lama orang sempat urip penak tapi itu kan saya mateni kira-kira sempat mapaan sempat itu andain Israel pakai aturan syariat kan mateni orang jadi kira-kira jadi itu gak ada hubungannya tadi dengan ilmu yang mengkatakan urusan psikologi anak itu tetap semuanya haram dibunuh gak boleh ya jadi tetap makanya ini pentingnya ngaji khatam tadi jadi pada akhirnya rapih khidir itu ada punya alasan hanya ngentikan wama fa'altuhu an amri pada akhirnya yang paling pokok itu semua ini saya lakukan saya sendiri itu gak tahu karena perintah jadi untung kamu gak nyu'al Israel kalau nyu'al dihincim ribet kan ini orang tadi pas seminar gusbak ngertik saya jadi itu pinter kamu yang kamu soal nabi khidir resiko tinggi tapi yang jelas gitu ya makanya tradisi pesantrian seperti ini harus terus karena yang punya tradisi khatam saya tuh kalau ngaji kitab khatam itu terseksa karena tadi kadang-kadang yang depan-depan itu gak jawaban jawabannya di belakang tadi wama fa'altuhu an amri lelika ta'wilumah lam tasti alihi sobro jadi ya sudah kira-kira seperti itu wajar kamu gak sabar wajar kamu gak itu memang saya sendiri sebenarnya gak faham jadi ya wajar saya kira-kira faham aku yang mau ngakoni jadi sebetulnya sama-sama ada itu sudah ya